Al-Fatihah 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 Jawab, suhih. Takilun. Soal berikutnya. Mada ta'ni bil-Arabiyah? Dingin. Dingin. Ustaz. 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 Dingin. Baridun. Baridun. Suhih. Baridun. Suhih. Berikutnya. Mada na'ku libil-Arabiyah? Baru. Baru. Ustaz. Baik. Ustaz. Ustaz. Wajah. Jadi hidun. Jadi hidun. Ustaz. Jadi hidun. Suhih. Jadi hidun. Berikutnya. Bahasa Arabnya indah atau bagus? Jamilun. 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 Kelas. Atmamti. Al-Fursa. Naam. Jamilun. Taip. Berikutnya. Bahasa Arabnya jauh. Jauh? Ustaz. Baidun. 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 Ini Aqmal. Akmal. Melampaikan tangan. Baidun. Sahih. Baidun. Sahih. Baidun. 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 Panas. 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 Ustaz. Farah. Oke. Ustaz Farah. Harun. Harun. Naam. Harun. Panas. Baidun. Baidun. Apa lagi ya? Baidun. Bahasa Arabnya ranjang. Ranjang. Sahih. Busumeti. Kalah santih. Notilil akar. Cukup ya? Tadi sudah siap dua kan? Tadi sudah siap dua kan? Cukup ya. Ya. Aqmal. Mada surit. Terfai. Liat ya ini? Periduan ujitas. Oh. Tayaf. Tayaf. Tafadal. Tafadal. Mada soal yang ini? Ranjang. Sarirun. Sarirun. Mantas. Sarirun. Sarirun. Ya. Sarirun. Saki. Apa lagi ya? Sudah. Cukup dulu ya. Nanti insya Allah ada lagi latihan. Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nambyakal an. Ilah deres al-jedeed. Insya Allah. Ma'ana. Adidas rabbi. Adidas rabbi. Hal. Minikum. Karaha. Hadad des arabi. Ada yang sudah membaca matala ini tadi? Belum. Baik. Ada yang sudah atau belum? Atau belum semua? Mungkin ada yang sudah? Baik. Lapas. Baik. Nabi. Nabi. Adidas. 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 Insya Allah. Pak Ramdan. Tafadol. Takra. Ya. Iqra. Baca. Silahkan dibaca Pak Ramdan. Dari atas ya. Nah. Dari sini. Adidas rabbi. Na'am. suaranya kurang kurang kenceng terus selamat menikmati 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 yang di akhir kata atau huruf terakhir pada kata tersebut adalah harukan tanwin harukan tanwin misail contohnya adalah kata rumah dalam bahasa Arab Baitun Baitun Rumah Rumahnya masih umum Atau nakiram Maaf ini saya miur dulu ya Biar suaranya tidak mantul Baik Jadi kata baitun Baitun Itu secara maknanya masih umum Atau nakiram Kedua kata masjidun Masjidun Itu secara maknanya masih umum Maktabun meja Sarirun ranjang Bagaimana kemudian Jika kita menginginkan Untuk menjadikan makna khusus Berarti ditambah Atau kata atau huruf Imbuhan di awal Kalimat tersebut atau di awal kata tersebut Dengan imbuhan al Di depan Jadi kata dasarnya baitun Menjadi al baitun Baitun Al baitu Berarti sudah Makna khusus Yaitu suatu rumah Suatu rumah Atau bisa rumah itu Jadi ya Diterjemahkan demikian Al baitu Al masjidu Al maktabu Semua kata itu adalah Maknanya Ma'rifah Atau sudah menjadi Makna khusus Tandanya apa? Ada alif lam di depan Kemudian Di akhirnya adalah Dengan satu Bumas saja Artinya tidak bertan Bertanwin Tidak boleh bertanwin Ketika di depannya Sudah ada alif dan Alif lam Maka al baitu Lihat harokat terakhir Pada kata al baitu Ya'ni Harokatuhu Dommah Harokatnya adalah Dommah Al baitu Dalam bentuk Dommah Al baitu Dalam bentuk Dommah Kemudian Al masjidu Juga Dommah Al maktabu Punya Dommah As-sariru Juga Dommah Nah bagaimana Kalau kita Kemudian disini Ada tambahan Satu huruf lagi Ketika al baitu Itu sudah ada Imbuhan Alif dan lam Ada alif dan Dan lam Tetapi alif lamnya Menempel dengan Kisim tersebut Atau kata tersebut Al baitu Al masjidu Kan nempel alif lamnya Saya akan-akan satu kata Dan memang satu kata Karena dia Imbuhan Yang bisa bergabung Dengan isimnya Dan memberikan Satu kesatuan makna Yang ini Makna khusus Nah sekarang Ada namanya Tambahan kata Di depannya Ada tambahan Satu kata Di depannya Yang kata ini Kata ini Dia ada tugasnya Namanya Amil Amil Itu ada kata Kata yang tugasnya Adalah untuk Mengkasrahkan Huruf terakhir Pada kata Di depannya Pada kata setelahnya Contoh Al baitu Al baitu Kata dasarnya adalah Baitun Menjadi al baitu Kemudian ditambah lagi Dengan satu kata Di depannya Yaitu dengan kata Fi Fi Oke Al masjidu Ditambah dengan Satu kata Fi Fi Di depannya Kemudian Al maktab Dan as syarir Tambahannya adalah Kata Ala 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 Kita lihat sekarang Perubahannya Ketika ada Fi di depan Maka Fil Baiti Fil Baiti Perubahannya Pada huruf terakhirnya Saja Huruf terakhir Yang awalnya Al baitu Itu yang domah Maka ketika ada Fi Di depannya Maka huruf Taknya menjadi Kasrah Fil Baiti Tajuru Al kalimata Ba'daha Bil Kasrah Jadi tugas huruf Fi Fi Ini Adalah Untuk Mengkasrahkan Kata Atau huruf Terakhir pada Kata setelahnya Yaitu Al baitu Fi Artinya adalah Di dalam Fi Artinya Di dalam Al baitu Artinya rumah Sebuah rumah Kalau Fil Baiti Berarti Di dalam Rumah Maka ketika ada Fi Tidak boleh lagi Menjadi tu Tidak boleh Fil Baitu Maka huruf Taknya harus Dirubah Menjadi Kasrah Itu fungsinya Sama Al masjidu Menjadi Fil Masjidi Fil Fil Masjidi Tidak boleh lagi Fil Masjidu Kenapa Karena ada Fi Di depannya Dan tugas Untuk Mengkasrahkan Huruf terakhir Pada kata Setelahnya Yaitu Huruf Dal Ini Yang awalnya Domah Menjadi Kasrah Fil Masjidi Fil Baiti Fil Madrasati Kemudian Al maktab Al maktab Artinya Meja Al maktab Artinya Meja Meja Nah disini Ada temannya Fi Ini temannya Fi Apa aja Ini ada Ala disini Temannya Fi Ada Ala Yaitu Ala artinya Di atas Kalau Fi Di dalam Ala Di atas Fungsinya Apa Fungsinya Sama Dengan Fi Fungsinya Sama Dengan Fi Yang Mengkasrahkan Mengkasrahkan Huruf terakhir Pada kata Setelahnya Ya Huruf terakhir Huruf Ba disini Awalnya Dommah Al maktab Punya Dommah Kemudian Ketambahan Huruf Kata Imbuhan Ala Di depannya Maka Al maktabu Menjadi Alal maktabi Alal maktabi Alal maktabi Sarir As-sariru As-sariru Sebuah ranjang Maka ketika Dimasukkan Kata Ala Di depannya Imbuhan Ala Maka menjadi Alas-sariri Alas-sariri Baik Alas-sariri Mahfum ya InsyaAllah Ini Kaedah pertama Pada Ad-darsul Ar-rabi Ad-darsul Ar-rabi Coba Kita Terapkan Kata Imbuhan Fi Dan Alam Di atas Kursi Aku bahas Sarannya Di atas Kursi Alas-sariri Kursi Kursi Alal Kursi Alal Kursi Kursi Sebuah Pena Sebuah Pena Di atas Meja Apa bahas Al-Qolamu Alal Maktabi Al-Qolamu Alal Maktabi Seorang anak Di dalam rumah Al-Waladu Fil Bayti Al-Waladu Fil Bayti Al-Waladu Fil Bayti Seorang Muslim Di dalam Masjid Seorang Muslim Al-Muslimu Fil Al-Muslimu Fil Masjidi Seperti itu Al-Sariri Di atas Ranjang Al-Sariri Al-Sariri Fungsi Harus Mata Fungsinya Uruf Uruf Fi Dan Ala Fi Artinya Di dalam Ala Di atas Kalau ketemu Uruf Fi Dan Ala Maka Kata setelahnya Adalah Isim Isim Atau kata Benda Dan Ditambah Dengan Imbuhan Alif Lam Dan ada Alif Lam Boleh Tidak ada Alif Lam Boleh Kalau dia Masih umum Tetapi Harus Berkastroten Fi Baitin Boleh Majuta Ma'akamun Fi Baitin Min Buyutillah Masih umum Kalau masih Sifatnya umum Maka Harus Dua Bertanwin Harus Bertanwin Tapi Kalau sudah Beralif Lam Maka Tidak lagi Bertanwin Cukup Dengan Satu Kasro Fil Baiti Fil Menzili Film Maktabati Misalkan Pustaka Dan Semisal Ini Tari yang Pertama Nafi Dan Ala Fi Dan Ala Dalam Pembahasan Aku Disebut Dengan Harful Jar Apa Harful Jar Harful 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 Huruf Jar Itu Adalah Kasro Atau Maksudnya Huruf Yang Mengkasrohkan Harful Jar Jar Itu Adalah Kasroh Fi Ala Nanti Ada temannya Lagi Ada Dua Kata Di sini Fi Dan Ala Dua-duanya Adalah Harful Jar Yaitu Huruf Yang Mengkasrohkan Huruf Terakhir Pada Kata Setelahnya Fil Baiti Maka Huruf Tak Menjadika Asroh Poin Kedua Una As-soal As-soal Aina Muhammadun Maman Aina Apa Artinya Aina Dimana Aina Dimana Aina Dimana Aina Aina Muhammadun Jadi Aina Itu Berfungsi Sebagai Su'alun Anil Makan Su'al Anil Makan Jadi Kata Aina Adalah Kata Untuk Bertanya Tentang Tempat Tentang Tempat Aina Dimana Berarti Jawabannya Adalah Tempat Aina Berarti Jawabannya Adalah Tempat Aina Muhammadun Hua Fil Ghurfa Aina Muhammadun Hua Fil Ghurfa Hua Artinya Dia Laki Laki Hua Artinya Dia Laki Laki Fil Ghurfa Al Ghurfa Artinya Apa Ghurfa Kamar Ruangan Ruangan Atau Kamar Jadi Hua Fil Ghurfa Dia Di Dalam Ruangan Atau Kamar Wa Aina Yasirun Dan Bimana Yasir Hua Fil Hammami Dia Di Al Hammam Artinya Apa Kamar Mandi Kamar Mandi Hammam Hammam Dengan Tanda Tasdik Kepada Mim Hammam Hammam Kamar Mandi Wa Aina Aminatu Dan Dimana Aminah Aminah Hia Fil Matbah Hia Fil Matbah Al Matbah Artinya Adalah Dapur Aina Alkitab Aina Alkitab Hua Alal Maktab Hua Alal Maktab Di Atas Meja Di Atas Meja Wa Aina Sa'ah Dan Dimana As-sa'ah Jam Jam Hia Anas Serir Di Atas Ranjah Tempat tidur Ini Gambar Tentang Al-Makbah Dapur Tempat Untuk Proses Memasak Tempat Memasak Tadi 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 Keadaannya Yang pertama Tentang Aina Yaitu Su'alun Anil Makan Su'alun Anil Makan Makan Itu artinya Tempat Jadi Bertanya Tentang Tempat Aina Jawabannya Tentang Suatu Tempat Aina Muhammad Dimana Muhammad Hua Fil Hufa Lahizu Huna Najidu Kalimah Hua Hua Hia Hua Hia Ada Kata Hua Dan Hia Hua Artinya Apa Tadi Dia Laki Laki Hia Dia Perempuan Tetapi Untuk Satu Orang Saja Apa Itu Hua 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 Adalah Ismuk Bomir Ism Bomir Bomir Itu artinya Kata Ganti Hua Adalah Kata Ganti Untuk Disitu Ada Orang Disitu Ada Benda Kitab Kata Ganti Untuk Sesuatu Ataupun Orang Ketiga Mufrat Satu Aina Muhammadun Jadi Hua Disitu Posisinya Sebagai Mengganti Dari Ism Ism Zahir Yaitu Muhammad Muhammad Sama Halnya Dengan Kita Dimana Muhammad Dia Di Dalam Kamar Sama Jadi Hua Itu artinya Dia Kenapa Agar Tidak Ada Pengulangan Lagi Kata Muhammad Jadi Digantikan Itu Namanya Ism Bomir Atau Katakan Ganti Ada Hua Ada Hia Hua Dia Laki Laki Seorang Hia Dia Perempuan Seorang Kalau Hua Untuk Laki Laki Hia Untuk Perempuan Aina Muhammad Hua Fil Hru Hua Aina Yasir 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 Laki Laki Maka Menggunakan Hua Coba Saya Mirdul Suaranya Menggema Sepertinya Mohon maaf Aina Yasir Dan Dimana Yasir Hua Fil Hammam Dia Di Kamar Mandi Nah Hua Pengganti Dari Muhammad Hua Pengganti Dari Yasir Aina Aminah Dan Dimana Aminah Hia Fil Matbah Dia Hianya Ini adalah Pengganti Dari Aminah Sebagai Pengganti Dari Aminah Dia Perempuan Fil Matbah Di Dapur Di Dapur Jadi Sebagai Kata ganti Nah Ternyata Hua Kata ganti Ini Atau Isim Bomir Bisa Digunakan Untuk Orang Dan Juga Terkadang Digunakan Untuk Benda Tetapi Kadang Jarang Dipakai Jarang Dipakai Untuk Benda Tapi Boleh Gak Boleh Contohnya Apa Ini Aina Kitab Boleh Walaupun Sebenarnya Lazimnya Adalah Hua Hia Isim Bomir Itu Diganti Atau Sebagai Kata Ganti Orang Seperti Muhammad Hua Muhammad Ya kan Yasir Hua Aminah Hia Nah Dipakai Juga Disini Sebagai Kata Ganti Untuk Benda Kitab Kitab Itu kan Benda Untuk Yang Tidak Berakal Kitab Aina Kitab Hua Adal Maktab Hua Adal Maktab Disejajarkan Disitu Atau Maksudnya Adalah Kata Ganti Tersebut Boleh Untuk Yang Berakal Maupun Yang Tidak Berakal Tetapi Secara Biasanya Yang Lazim Dipakai Adalah Kata Ganti Isim Bambir Itu Yaitu Untuk Yang Berakal Jadi Kalau Kita Rumuskan Isim Atau Nama Nama Itu Ada Dua Bagiannya Yang Pertama Adalah Isim Zohir Isim Zohir Itu Adalah Nama Jelas Nama Jelasnya Contohnya Apa Ini Nama Muhammad Namanya Jelas Muhammadun Yasir Aminah Jelas Ini Namanya Isim Zohir Jelas Tampak Namanya Dan Yang Kedua Adalah Isim Bomir Isim Bomir Yaitu Isim Bomir Artinya Tersembunyi Tidak Tampak Sehingga Diatikan Sebagai Kata Ganti Kata Ganti Nanti Ada Hua Hua Huma Hum Hia Huma Huna Anta Antuma Antum Anti Antuma Antun Huna Huna Nahnu Kata ganti Nanti Bisa Dicari Defensinya Untuk Mendalami Isim Bomir Tersebut Pada Kaedah Nahunya Tapi disini Dipaparkan Dua Dulu Hua Dan Hia Hua Dan Hia Tadi masih ingat Uruf Jarnya Juga Dua Yaitu Fi Dan Ala Fi Dan Ala Jadi Setiap Apa Namanya Poin itu Ada Kaedah Kaedah Masing-masing Kita perlu Pelajar Sini Baik Tadi adalah Tentang Huruf jar Huruf jar Di situ ada Fi Dan Ala Fi Artinya Di dalam Ala Di atas Tugasnya Fi Dan Ala Adalah Mempasrahkan Huruf terakhir Pada kata Setelahnya Contoh Fil Baiti Alal Maktadi Fil Masjidi Alas Sariri Fil Maktabati Fil Madrasati Dan Seterusnya Yang kedua Adalah Tentang Aina Aina Adalah Soal Anil Makan Bentuk Pertanyaan Untuk Bertanya Tentang Tempat Tentang Tempat Aina Muhammadun Aina Kitabu Maka Cara Menjawabnya Boleh Boleh Isim Yang Zahir Itu Diganti Dengan Isim Boleh Enggak Kata Muhammadul Langi Boleh Aina Muhammadun Muhammadun Fil Hurfa Boleh Enggak Boleh Boleh Tetapi Dalam Apa namanya Prakteknya Untuk Mempersingkat Ataupun Untuk Mengganti Isim Zahirnya Maka Dengganti Dengan Isim Bomir Buah Untuk Dia Laki-laki Seorang Dan Dia Perempuan Seorang Dan Juga Bisa Jadi Isim Domer Tersebut Dipakai Untuk Benda Seperti Kitab Aynal Kitab Aynal Sa'ah Aynal Misparah Aynal Hakibah Aynal Mikwah Dan Sebagainya Jadi Boleh Dipakai Baik Na'atil Aynal At-tamarin Kita Latihan Latihan Baik Bukti Noura Bukti Noura Ibtah Ibtahi Na'am Ta'fuddali Bil-ijabati Ba'adil Asila Silahkan Dijawab Dibaca Dan Dijawab Dengan Menggunakan Apa tadi Fi Dan Ala Cukup Dua saja Fi Dan Ala Oke Dengan Domir Saya kasih Contoh Nomor Satu Aynal Kitab Aynal Kitab Misalkan Huwa Fil Hakibah Dimana Buku Huwa Fil Hakibah Dia Di Dalam Tas Saya Menggunakan Fi Dan Hua Disitu Jadi Digunakan Bermir Kata ganti Dan Huruf Jarnya Fi Atau Ala Yang tepat Disitu Fi Atau Ala Boleh Boleh Aynal Kitab Dengan Pakai Ala Jawabannya Boleh Tentu Nanti Di atas Apa Boleh Silahkan Nomor Satu Boleh Atau Langsung Nomor Dua Juga Boleh Tadi Mau Pakai Nomor Satu Lagi Boleh Silahkan Aynal Kitab Wa Alal Maktab Wa Alal Maktab Nomor Dua Aynal Muhammad Wa Fisuk Aynal Muhammadun Aynal Muhammad Wa Fisuk Wa Fisuk Sohi Satu Lagi Nomor Tiga Sa'ah Aynal Sa'ah Hiyya Alal Jidar Aynal Sa'ah Hiyya Alal Jidar Hiyya Alal Ha'id Dimana Jam Jam Ada Di Atas Dinding Atau Nempel Di Dinding Baik Syukran Masya'Allah Sahih Baik Bu Sumiyati Fadli Rakhmal Arba'a Arba'a Aynal Yasir Aynal Yasir Na'am Hufil Ghurfati Hufil Ghurfati Na'am Rakhmal Khamsa Aynal 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 Hiyya Fil Matbah Hiyya Fil Matbah Satu lagi Tak Mesyid Aynal Fil Ghurfati Fil Ghurfati Na'am Aynal Aynal Fil Ghurfati Bisa Bisa Jawab Dengan La Ustaz Na'am Na'am Aynal Na'am Hiyya Fil Ghurfati Kalau La La Hiyya Fil Hamam La Hiyya Fil Hamam Allah Sahih Syukran Shahdan Akhamal Tafadol Rahmah Sabah Ustaz Aya Sirun Fil Makbah La Ya Sirun Fil Ghurfati Na'am Baib Bitomir Bitomir La Hua Fi Ghurfati Na'am Baib Hua Fi Ghurfati Na'am Sohe Rahmah Samani Man Fil Ghurfati Ah Madu Hua Fil Ghurfah Ta'ib Ta'ib Kalau Jawabannya Dan disini kan Belum ada Nama Ta'ib Isim Dhamir Itu Sebagai Pengganti Jika Sebelumnya Disebutkan Isim Zohir Jadi Isim Dhamir Dipakai Kalau Sebelumnya Itu Sudah Ada Isim Zohir Seperti Halnya Aina Yasir Ini kan Sudah Ada Nama Yasir Maka Sebagai Jawabannya Tidak Belum Mengulangi Kata Yasir Tapi Diganti Dengan Hua Sedangkan Disini Belum Ada Nama Orang Man Fil Ghurfati Maka Jawabannya Fil Ghurfati Siapa Nama Orang Berarti Tidak Boleh Dipakai Domir Karena Nama Orang Yang Belum Tersebutkan Fadal Man Fil Ghurfati Ahmad Fil Ghurfa Tayyip Akhmad Tisah Wa Man Fil Hammami Mada Aisha Fil Hammami Aisha Fil Hammami Tayyip Syukran Sahih Sahih Fatima Rahmul Ashrah Mada Al-Makhtabi Mada Mada Apa Artinya Mada Mada Artinya Apa Apa Di atas Meja Apa Yang Ada Di atas Meja Mada Ada Mal Mada Jawabannya Pulpen Masalahnya Pulpen Pulpen Kolamun Tambah Dengan Al Al-Qolamu 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 Al-Makhtabi Al-Makhtabi Mada Al-Makhtabi Al-Qolamu Al-Makhtabi Baik Laqom Baada Hada Ashar Mada Al-Sharir Mada Al-Sharir Mada Al-Sharir Apa Di atas Lanjang Lanjang Di atas Lanjang Ya Ya Betul Lanjang Ada apa Kitab Bisa Kitab Boleh Al-Kitab Al-Kitab Al-Shariri Ya Buku di atas Lanjang Ya Atau Apa Al-Wishad Itu Bantal Ya Atau Libas Baju Boleh Syukran Wa Jazakillah Bukti Farah Iqara Ma'a Dopti Awakhir Al-Karimat Iqara Ma'a Dopti Awakhir Al-Karimat Silahkan Dibaca Dengan Memperhatikan Wuruh Terakhir Terakhirnya Ya Di situ tadi kita Ya, Tayyip Al-Mudari 1 Al-Mudari 1 Tayyip Fil-Mudari 1 Fil-Mudari 1 Tayyip Fil-Bayti Al-Baytu Al-Gurftu Al-Hamamu Fil-Mate-Bahi Al-Maktabu Al-Maktabi Al-Kursi Al-Sariru Al-Kitabu Al-Kitabi Fil-Masjidi Fil-Masjidi Terfadol diulangi Pak Ramdan Boleh Iqra Ma'abub di awal akhir kalimat Boleh diulangi Tayyip syukran Pak Ramdan Fadol Pak Ramdan Tayyip Fil-Bayti Baytu Al-Baytu 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 Al-Garuf Gur 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 Naha Al-Hamamu Hamamu Hamamu Amamu Fil-Masjidi Fil-Matba Fil-Tab Fil-Fil Matba Fil-Matba Fil-Matba Baki Naha Fil-Matba Kaya Al-Mak-Tabu Tayyip Al-Mak-Tabu Sohih Al-Mak-Tabi Al-Mak-Tabu Al-Kitabisi Masjidi Fil Masjidi Al-Madrasatu artinya sebuah sekolahan Fil-Madrasati Di sekolah Fil-Baiti di rumah Al-Baitu rumah Al-Gurfatu kamar atau ruangan Al-Hammam kamar mandi Fil-Modbaki berarti di Dapur ya Al-Maktabu meja Al-Maktabi di atas meja Al-Kursi Di atas kursi As-Sariru Ranjang Al-Kitabi Di atas buku Dan Fil-Masjidi Di dalam masjid Di dalam masjid Saya berlanjut ya Dengan masih latihan Bukti Ajeng Tafadoli Bilkira Bukti Ajeng Mujuda Am Tafadoli Iqra'i Raqmal awal Nampak ya gambarnya Jelas ya Silahkan Gimana Yang lain dulu Oh gitu Baik Bukti Fatima Silahkan Sudah belum tadi Belum ya Belum kan Ya Tafadoli Raqmal awal Al-Tolibu Fil Al-Tolibu Al-Tolibu Fil Di situ ada Huruf To Bagaimana Huruf To Cara membacanya Ada Huruf To Huruf To Termasuk Huruf Syamsyah Maka langsung Huruf To Jadi Ab-Tolibu Naam Ab-Tolibu Fil Jami'at Fil Jami'at Ti Atau Tu Atau Ti Ya Fil Jami'ati Baik Berdua Nomor dua Nomor dua Sampingnya Ar-Rajulu 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 Fil Masjidi Ar-Rajulu Fil Masjidi Nomor tiga Aina 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 Atajiru Aina Atajiru Aina Atajiru Langsung Aina Atajiru Aina Atajiru Huafil Huafil Fit Fit Dalnya Tasjid Huafit Dukkani Huafit Dukkani Taib Taib Syukran Taib Mukti Farah Takut Dalih Rahman Arba Naam Ustaz Naam Atajiru Al-Tabi Aina Zainabu Hiya Fil Fati Aina Aina Al-Waraku Huwa Al-Maktabi Aina Al-Waraku Huwa Al-Maktabi Taib Syukran Bu Syumiyati Taib 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 Naam Aina Mudah Misur Huwa Fil Fasri Aina Yasir Huwa Fil Mirhadi As-Samsu As-Samsu Sam-Sual Komarufis Sama Sama U-A-I Sama I Naam Manfil Fasri Jawabnya apa? Siapa Di dalam Di dalam Kelas Huwa Mudarrisu Ya Al-Mudarrisu Fil Fasri Al-Mudarrisu Fil Al-Mudarrisu Fil Fasri Naam Sahih Taib Al-Tolibu Fil-Jamiah Al-Tolibu Artinya adalah Mahasiswa Fil-Jamiah Fil-Jamiah Jamiah itu adalah Kampus ya Ar-Rajulu Fil-Masjidi Seorang laki-laki Fil-Masjidi Di dalam Masjid Jangan salah Baca ya Jadi Ar-Rajulu Nanti Ar-Rajulu Kaki berarti ya Kalau Ar-Rajulu Kaki Gimana Maknanya beda ya Kalau Ar-Rajulun Seorang laki-laki Dewasa Ar-Rajulun Kalau Rijulun Kaki Rijulun Kaki Kalau Rijalun Jaman dari Rojulun Rojulun Orang banyak Seorang laki-laki Banyak Berarti Rijalun Tapi kalau Kaki Rijilun Jamannya Ar-Julun Ar-Rajulu Fil-Masjidi Seorang laki-laki Dewasa Berada di dalam Aina Tajiru Aina Tajiru Gimana Seorang Dagang Tajir Dagang ya Hua Fiddukani Ya Hua Fiddukani Ya Disini Tidak Tidak Menamakan Orang Tetapi Sebagai profesi Boleh dijawab Setelahnya Dengan isim Mamir Aina Tajiru Aina Mudarisu Hua Fasli Hua Fiddukani Ya Aina Tajiru Hua Fiddukan Dukan Artinya adalah Kios Atau Ruko Toko Dukan Al-Qalamu Al-Maktab Al-Qalamu Al-Maktab Subah Benar di atas Meja Aina Zainabu Dimana Zainab Zainabu Aina Zainabu Ingat ya Di Catatan ini Setiap nomor Tidak ada Harokatnya Kecuali Kata Zainabu Ya Huruf Ba Ini saja Ada harokatnya Kenapa Karena ini Harus kita Perhatikan nanti Pada bab Setelah ini Aina Zainabu Dia cukup Dengan Bumas Saja Di akhir Dia Sedang Berada Di Ruangan Di kamar Aina Waraku Aina Waraku Nah Waraku Disini Dantikan Sebagai Kertas Sebagai Kertas Aku Saddan Boleh Kertas Boleh Juga Daun Boleh Waraku Aina Waraku Karena Disesuaikan Dengan Konteksnya Kalau disini Al-Maktab Kertas Di atas Meja Daun Di atas Meja Kurang pas Jadi Al-Waraku Aina Waraku Jadi Gua disini Sebagai Kata ganti Walaupun Bukan untuk Yang berakal Warak Kertas Tapi juga Bisa Digunakan Dengan Isyum Bomir Digunakan Dengan Kata ganti Kemudian Aina Mudarrisu Dimana Seorang Guru Mudarris Berarti Guru Laki-laki Dia Berada Di Kelas Aina Yasirun Dimana Yasir Wafil Mirhav Ada Hammam Ada Mirhav Hammam Kamar Mandi Mirhav Toilet Mirhav Toilet Jadi Khusus Untuk Buang Air Besar Mirhav Hammam Untuk Ruangan Mandinya Tapi Kalau Mirhav Khusus Untuk Buang Air Besarnya Jadi Dibedakan Istilahnya Asyamsu Walqamaru Fissamai Asyamsu Matahari Walqamaru Dan Bulan Fissamai Di Langit Siapa Yang Ada Di Dalam Kelas Al Mudarrisu Fil Fassli Al Fassli Al Mudiru Misalkan Fil Fassli Lagi Kontrol Fil Fassli Latihan Dari Matari Yang Di Atas Tadi Sekali Lagi Matari Kita Yang Di Awal Tadi Adalah Ada Dua Huruf Jar Yaitu Fi Dan Ala Yang Tugasnya Mengkasrahkan Huruf Terakhir Pada Kata Setelahnya Yang Kedua Adalah Tentang Aina Yaitu Artinya Adalah Dimana Sebagai Kata Tanya Tentang Tempat Kata Tanya Tentang Tempat Kemudian Tadi Ada Namanya Isim Bomir Kata Ganti Hua Dan Dia Hua Untuk Dia Laki-laki Seorang Hia Untuk Dia Perempuan Seorang Dan Umumnya Bominannya Dipakai Untuk Yang Berakal Atau Untuk Manusia Nama Orang Ataupun Profesi Seperti Ada Tajir Ada Mudaris Atau Juga Terkadang Bisa Digunakan Untuk Kata Benda Seperti Contoh Apa Tadi Ini Aina Waraku Hua Anil Mak Tab Boleh Juga Dipakai Demikian Ada Pertanyaan Dari Sini Boleh Silahkan Mungkin Ada Yang Belum Pahami Ataupun Perlu Perjelas Lagi Boleh Mahfum Insyaallah Jika sudah Kita Coba Masuk Kepada Satu Satu Ini Terakhir Halaman terakhir Ini Ini Tafadal Tafadal Ukti Ami Ikra'i Tafadal 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 Amin Amin Aminat Aminatuh 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 Terus Bawahnya Ngom Aminatuh 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 Abbas Abbasun Rukwaiyatu Syukuran Boleh diulangi silahkan Muhammadun Muhammadun Minatu Polidun Zainabu Hamidun Fatimatu Jadirun Mawiyamu Ammarun Aisyatu Sa'idun Khadijatu Aliyun Sofiyatu Abbasun Rukwaiyatu Di sini Ada Nama Laki-laki Dan nama Perempuan Nama laki-laki Dan nama Perempuan Jadi yang Sebelah Kanan Muhammadun Khalidun Yasirun Itu adalah Laki-laki Bawah Kemudian Sebelahnya adalah Perempuan Untuk Laki-laki Nama Laki-laki Itu dominanya Adalah Bertanwin Di akhir Bertanwin Di akhir Muhammadun Khalidun Hamidun Yasirun Ammarun Semuanya Bertanwin Abbasun Semuanya Bertanwin Materi yang ini Mengelompokkan Mengelompokkan Laki dan Perempuan Nama Laki-laki Dan Perempuan Jadi Nanti Kalau ada Yang Punya Anak Atau Menambah Anak Ini Referensinya Bukan Maksudnya Adalah Di sini Ada Kategori Contoh Dari Nama Laki-laki Yaitu Dominanya Adalah Bertanwin Ambasun Sa'idun Uruf Terakhir Yang Ditanwinkan Ammarun Yasirun Muhammadun Aliyun Bertanwin Ya kan Nah Kalau Nama Perempuan Latakbalutanwin Atau Latunawan Nama Perempuan Tidak Bertanwin Ya Nama Perempuan Tidak Menerima Tanwin Di akhirnya Semua Nama ini Tidak ada Tanwinnya Aminatu Tidak boleh Aminatun Ya Zainabu Fatimatu Maryamu Aisyatu Jadi Nama Perempuan Tidak Menerima Tanwin Di akhir Sedangkan Nama Laki-laki Bertanwin Ada Ada Pengecualian Misalkan Nama Laki-laki Yang Tidak Bertanwin Ada Tidak Ada Contohnya Yang mirip Dengan Kata kerja Misalkan Ahmadu Dari Kata Hamida Yahmadu Ahmadu Artinya Saya Memuji Kalau Kata itu Dipakai Untuk Nama Orang Maka Nama Orang Laki-laki Yang namanya Ahmadu Tidak Bertanwin Itu di Antaranya Nama Perempuan Ada Enggak Yang bertanwin Ada Tapi Pengecualian Contohnya Apa Hindun Hindun Itu bertanwin Bertanwin Tetapi Secara Dominannya Nama Perempuan Tidak Bertanwin Di akhirnya Itu Simple Jadi teorinya Simple Kalau Perempuan Dominannya Tidak Bertanwin Kalau Laki-laki Bertanwin Di akhir Muhammadun Rasulullah Zainabu Aminatu Aisyatu Khadijatu Khadijatu Zawjatu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Aisyatu Sofiyatu Rukhayatu Seperti itu Kalau Laki-laki Abbasun Aliyun Sa'idun Dan Seterusnya Jadi Teorinya Adalah Nama Laki-laki Bertanwin Di akhir Nama Perempuan Tidak Menerima Tanwin Di akhir Itu Maka Tadi Kata Di sini Diberikan Harokat Zainabu Zainabu Sebagai perhatian Bahwa Nama Perempuan Tidak Boleh Bertanwin Beda Dengan Misalkan Apa Tadi Muhammadun Ada Tajirun Kalau Tajirun Itu kan Profesi Pokoknya Kalau Nama Perempuan Itu Tidak Bertanwin Seperti itu Saja Kesimpulannya Agar Kita Bisa Membedakan Ketika Membaca Kalau Perempuan Tidak Jadi Nanti Seperti itu Amin Amin Zainabu Tumas Saja Nah Ini Suruh Untuk Mengulangi Cara Membacanya Siapa Yang Membaca Bu Rahmah Boleh Bu Rahmah Siti Bu Siti Rahmah Mau Jodah Silahkan Dibaca Iqra'i Ma'al Bopti Ma'al Bopti Awakhiri Kalimat Maksudnya Adalah Dengan Bopti Itu Memastikan Bopti Itu Memastikan Awakhir Akhir Akhir Al-Kalimat Akhir Kata Jadi huruf Terakhirnya Harus Jelaskan Harukah Napa Baik Silahkan Hamidun Zainabu Aminatu Ammarun Ammarun Fatimatu Maryamu Aliun Khalidun Abasun Aishatu Muhammadun Safiyatu Khadijatun Eh Khadijatun Khadijatun Ya Khadijatun Jadi seperti itu ya Harus kita bisa membedakan Nama laki-laki bertanwin Dan nama perempuan Tidak bertanwin Sudah kita cukup disini Latihannya Saya tambahkan sedikit saja Latihan untuk Membaca Berlatih untuk membedakan Mana yang Aliflam Syamsiyah Dan mana yang Komaria Saya share Untuk melatih Mana yang Ashamsiyah Dan mana yang Al-Komaria Ada yang mau baca Berlatih Untuk membedakan Aliflam Syamsiyah Dan Al-Komaria Silahkan Al-Babu Terus ke samping Terus ke samping Al-Lajnatu Al-Lajnatu Al-Jannatu Al-Jannatu Al-Tawbu Al-Tawbu Muntaz Ar-Rajulu Ar-Rajulu Assamaku Assamaku Terus kelas Syukran Baris kedua Silahkan Siapa Ini untuk Memastikan Pemahaman kita Tentang Aliflam Syamsiyah Dan Aliflam Komaria Silahkan Buna Ustaz Oke Ukti Ami Tafadali Al-Khabir Al-Qamaru Al-Rahman Ulangi Al-Rahman Sekali lagi Yang pasti yang mana Al atau Ar Ar-Rahman Ar-Rahman Ya Lanjut Al-Naharu Al-Jibalu Al-Jabalu Al-Jabalu Ya Kalau Jibal Al-Jabalu Al-Jibalu Panjang Siapa lagi Baris ketiga Ayo Hawil Boleh silahkan Baris ketiga Ada lagi Pak Ramdan Mau coba Pak Ramdan Boleh Baris ketiga An-Nahustad Oke Man Oh Fatima Baris ketiga An-Nur Nah Salah ini Moana Saya ganti dulu Betul-betul Ya lanjut An-Nur Terus An-Nur Ar-Romayatu Ar-Rima Pakai kasrah ya Ar-Rimayatu Ar-Rimayatu Al-Bukhariyuk 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 Lanjut 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 Al-Amiru Al-Amru 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 Terakhir An-Nahiyu An-Nahiyu Al-Amru An-Nahiyu Baik Syukran Baris ke terakhir Silahkan An-Nahustad Aman Farah Farah As-Salamu Al-Furhanu Al-Yakinu Al-Yakinu Al-Haqibatu Al-Amru 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 Al-Al-Al-Lahmu Al-Lahmu 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 Ya cukup ya Jadi ini artinya Al-Babu Al-Babu Berarti Urf Ba itu adalah Huruf Al-Qamariyyah Al-Babu Pintu Al-Jannatu Surga Al-Tawbu Al-Tawbu Pakaian Ar-Rajulu Boleh Ar-Rajulu Boleh Ar-Rajulu Di sini ya Karena tidak ada kata yang lainnya Kecuali kalau dia disandingkan Dengan kata yang lainnya Dan berpengaruh kepada maknanya Tapi kalau masih umum seperti ini Boleh Ar-Rajulu Boleh Ar-Rajulu Kemudian As-Samaku Apa artinya As-Samakun Ikan Ikan As-Samaku Ikan Ikan Al-Khabiru Al-Khabiru Maha Mengetahui Maha Teliti Maha mengetahui Al-Khabiru Al-Qameru Bulan Ar-Rahmanu Ar-Rahmanu Maha Penyayang Maha pengasih An-Naharu An-Nahar Siang ya Al-Jabalu Gunung An-Nuru Cahaya Cahaya Ar-Rimayatu Dan tahu Ar-Rimayah Ini Di antara Olahraga Sunnah Olahraga Sunnah Panahan Panahan Ar-Rimayah Panahan As-Sibaha War-Rimayah War-Furusiyah Berenang Memanah Dan berkuda Rusia Al-Bukhari Al-Bukhari Imam Al-Bukhari Perawi hadis Al-Amru Al-Amru Perintah Al-Nahyu Kebalikannya Larangan As-Salamu As-Salamu Keselamatan Kesejahteraan Al-Burhan Bukti Bukti Al-Burhan Sebagai bukti Al-Quran Al-Burhan Al-Quran Sebagai bukti Tanda-tanda Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Yakin Yakin Yakin Ya percaya Al-Haqibat Tidak tahu ya Al-Lahmu Daging Daging Al-Lahmu Daging Aynal-Lahmu Aynal-Lahmu Apa jawabnya Wafi Salas Wafi Salaja Wafi Salas Ya boleh Ya Wafi Salas Atau Fithalaja Di Kulkas Boleh Jadi seperti itu Ini untuk Menyakinkan saja Untuk melatih Agar Materi kita Tentang Alif Lam Syamsia Dan Komaria Terus terasah Terus berlatih Bisa membedakan Mana Alif Lam Syamsia Dan mana Alif Lam Komaria Dihafalkan ada Ada 14 Syamsia Kalau Syamsia Kalau Syamsia Maka Alam Tidak dibaca Sukun Langsung Lompat Ke huruf Setelah Seperti As-Tawbu Maka huruf Sinnya Ditambah Dengan Tashdid As-Tawbu Kalau Al-Babu Maka Lam Disukunkan Al-Babu Al-Jannatu Jadi seperti itu Kalau Syamsia Tidak ada Lam Langsung ke Huruf Setelah Lam Ar-Rajulu Atau Ar-Rijlu Sama Assamaku Tidak mampir Lagi ke Lam Langsung ke Huruf Setelahnya Kalau Al-Khabiru Berarti Alif Lam Komaria Lam Terbaca Sukun Al-Komaru Sama Ar-Rahmanu Langsung An-Naharu Langsung Seperti itu Sampai Terakhir Al-Jabalu An-Nur Huruf Tadi Sudah Terus Ra Huruf Bak Sudah Assalam Al-Burhan Al-Yakin Ini akan Terbiasa Kalau kita juga Terbiasa Membaca Kata-kata Tersebut Ini Huruf-huruf Syamsia Dan Komaria Insyaallah Akan lebih Mudah Untuk Bacanya Demikian Materi kita Pada malam hari ini Barengkali Ada yang Tanyakan Boleh Sebelum Kita Akhiri Saya Ustadz Kenapa Kenapa Kalau Untuk Nama Laki-laki Ditanwinkan Sementara Untuk Nama Perempuan Tidak Dibaca Tanwin Ya Dari Sonanya Jadi Memang Ketutuannya Seperti itu Secara umumnya Adalah Seharusnya Bertangkin Tanwin Itu adalah Tanda umum Tanda umumnya Bertangkin Maksudnya Kata Itu kan Kata aslinya Itu kan Bertangkin Sama Kitabun Kitabun Kemudian Kolamun Itu kan Bertangkin Nama orang Pun juga Ikut Seperti itu Hamadun Kemudian Nama Perempuan Gak Iya Kemudian Apa Namanya Nama Yang laki-laki Dulu ya Misalkan Muhammadun Kemudian Siapa Tadi Apa aja Nama-nama Laki-laki Ya Sirun Kemudian Nama Perempuan Itu Memang Termasuknya Adalah Yang Tidak Bertangkin Tidak Bertangkin Wallah ta'ala Alam Hikmahnya Antara Hikmahnya Kemudian Kenapa Tidak Bertangkin Karena Walaupun Sebagainya Juga ada Yang bertangkin Wallah ta'ala Alam Nanti kita Coba carikan Hikmahnya Apa ini Kira-kira Hikmahnya Kemudian Tidak Bertangkin Seperti itu Nanti saya carikan Jawabannya Hikmahnya Dari Hikmahnya Baik Baik Jazakumullah Wukharan Kathira InsyaAllah Naktafi Bihada Wa nasallata Baraka Wa ta'ala Al Baraka Wal ilmu Wal ma'rifah InsyaAllah Narju Al-Istihqamata 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 Jazakumullah Jazakumullah Al-Istihqamata Al-Istihqamata